Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalim. Nabi-yina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi udma'in wa ba'di. Allahumma fa'na bima alam tana wa alinna bima yamfa'una. Puja-puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang kita ingin dengan harapan dan doa. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada telahnya kita, Nabi kita Muhammad s.a.w. Dan kita bermohon semoga apa yang kita pelajari ini akan memberikan manfaat buat kehidupan kita. Dan Allah mengajarkan selalu kepada kita ilmu yang memberikan manfaat itu sendiri. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah menginjak kepada ucahara asbabun nuzul surat yang ke-42 menurut tartib nuzulnya surat. Atau menurut hitungan sebab-sebab turunnya surat. Kedepan nanti kita akan masuk kepada surat yang ke-35, surat fatir. Sebelumnya terakhir kita baca surat yasin. di ujung ayat kalimat kun itu betul bahwa itu tidak berarti Allah harus mengatakan kalimat kun itu sendiri. Apalagi kalimat kun faya kun. Menjadikan satu kalimat. Itu tidak. Allah tinggal menggunakan kalimat kun saja atau hanya terbesit sudah menjadi keinginannya. dia akan menjadikan sesuatu, maka barang itu sudah bisa terjadi. Beda dengan kita makhluknya, kita kalau ingin mengambil sesuatu pun, katakanlah ada sebuah buku di depan kita, kita mesti melangkah, kalau menjulurkan tangan kita, kita ambil buku itu, baru kita dapat. Tidak bisa cuma dengan menjelang kun, buku itu datang sendiri. Atau bahkan buku itu segera datang hanya dengan ada terbesit keinginan di dalam diri. Allah itu ketika terbesit, irodahnya atau muncul kehendaknya dia inginkan sesuatu, maka dia tinggal mengatakan kun, maka muncul itu. Bahkan sebelum terucap kata-kata kun itu sendiri. Itu bisa terjadi. Karena semua adalah hal yang sangat mudah bagi Allah SWT. Hari ini kita akan melihat kajian tafsir surat yang ke-25, kalau menurut urutan penulisan surat. Yang ke-25, kalau tertib nuzulnya, urutan yang ke-42, termasuk surat maskiyah. Kita baca paling tidak sampai dengan ayat 6 lebih dahulu surat ini. A'udhu billahi minasyafonir wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal-Fatihahullah. Sambal-Fatihah. Al-Fatihah 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 Tangkaan orang kafir yang semacam itu, tuduhan mereka adalah tuduhan yang sangat valim, tuduhan yang merupakan zuro, dusta yang besar. Jadi sebaliknya justru mereka yang berdusta. Mereka sampai mengatakan begini, orang kafir Quraish itu, bahwa apa yang dibuat oleh Nabi berupa Al-Quran ini, apa yang maksud saya, apa yang diterima oleh Nabi berupa Al-Quran ini, dianggap oleh mereka adalah seperti dongeng-dongeng cerita-cerita klasik orang-orang terdahulu. Ikhtasa bahak yang dia minta dituliskan, maksudnya Nabi Muhammad minta dituliskan, akhirnya jadi kitab Al-Quran itu. Itu tuduhan orang kafir. Rahiyatumla'alayh, kata mereka lebih lanjut adalah, lalu kemudian dibacakan dongeng itu, dibacakan cerita-cerita klasik itu, setiap pagi, petang, maksudnya orang ngaji, kita nih baca Quran pagi, petang, itu dianggap membacakan dongeng-dongeng itu. Katakanlah Muhammad bahwa Al-Quran itu dicurunkan oleh zat yang mengetahui semua yang tersembunyi, segala rahasia, apa yang ada dalam hatinya orang kafir yang sebetulnya mungkin diantara mereka ada yang mengakui Al-Quran benar. Ada yang mengakui bahwa Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad, tapi mereka menyembunyikan itu. Makanya bahasanya adalah Allah tahu apa yang di dalam hati mereka, apa yang tersembunyi, di langit maupun di bumi. Sembunnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Orang yang seperti itu boleh jadi nanti mungkin bertawabat, yang mungkin kembali baru sadar, Allah siap menerima tawabat mereka, karena Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Baik, kita lihat dan kita dalami surat Al-Furqan ini insyaAllah. Surat Al-Furqan ini, termasuk surat-surat makiyah. Alati nazalat ala rasuli alaihi salatu wassalam alaihi salatu wassalam qabla al-hijrah. Yang ditundungkan Al-Furqan ini kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. sebelum beliau hijrah. Dari Mekah ke Medina maksudnya. Wahiyya tu'na bisyuhunil akidah. Isi dari surat Al-Furqan ini, karena turun di Mekah tentu saja berbicara tentang masalah-masalah sekitar akidah. Dan untuk memperbaiki pandangan-pandangan miring orang-orang kafir Quraish yang menganggap Al-Furqan ini ada sesuatu bikinan Nabi, ada-ada. Jadi pandangan-pandangan miring mereka, pandangan-pandangan mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Furqan, itu di surat Al-Furqan dicoba untuk diluruskan. Dan isi dari Al-Furqan juga adalah sekitar tentang bagaimana isi risalah Nabi dan bagaimana kejadian hari berbangkit nanti dan hari ketika manusia kembali dikumpulkan. Dan kalau diseliti pokok-pokoknya itu, nanti kita akan ketemukan beberapa pokok dari surat Al-Furqan ini seperti itibatun anna Qur'ana salamurrahman. Penetapan yang tegas dan jelas bahwa Al-Furqan adalah betul datang dari Allah. Adalah kitab yang merupakan pembicaraan Allah. Salamurrahman. Salam Allah yang maaf pengasih. Dan sekaligus, surat Al-Furqan ini isinya akan membenarkan semua apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan sebahagiaan dari isinya juga ada nanti tentang kisah-kisah sejarah para Nabi untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi kaksibar mengambil pengalaman yang bernilai dari kejadian-kejadian tersebut. Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang Al-Quran yang mulia itu sendiri. Al-Quran yang agung itu sendiri. Di mana orang-orang kafir, kaum musrikin itu, itu nggak percaya itu. Dan memiliki tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak tentang Al-Quran. Mereka berpandangan miring, berpandangan yang negatif tentang keberadaan Al-Quran. Mereka mendustakan ayat-ayatnya. Mereka tidak percaya. Ada kalanya mereka menganggap itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Terkadang tuduhan mereka, jadi kalau tadi tuduhannya adalah Al-Quran adalah dongeng atau cerita-cerita sejarah yang mustahil yang menjadi di masa lalu. Jadi cerita-cerita bohong di masa lalu. Dan tuduhan yang lain diantaranya adalah kadang mereka menganggap itu buatan Nabi sendiri. Hasil buah tangan Nabi, tulisan dia sendiri. Yang dibantu oleh orang-orang pintar yang lain yang ngerti tentang kitab. Dari ahli kitab. Baik Yahudi atau Nasrani. Dan kadang yang ketiga, mereka menuduh, Nabi dianggap itu semuanya sihir. Isinya ini adalah yang kalau orang baca, orang tersihir. Tersihir jadi masuk Islam, tersihir jadi mau tunduk kepada Nabi, mau mengikuti Nabi. Itu dianggap oleh mereka seperti itu. Jadi ada tiga tuduhan paling tidak yang nampak di dalam surat ini. Maka ayat ini, surat Al-Furqan turun untuk membantah. Tuduhan-tuduhan orang-orang kafir musliqin yang semacam itu. Wal-awham al-bautilah. Keragul-laguan mereka yang batil, yang nampak kayak benar, tapi sebetulnya adalah tujuan yang salah. Waqam al-adillah wal-barahin ala anahu tanziru rabbil'adamin. Dan surat Al-Furqan ini menjelaskan tentang kekuatan penjelasan Al-Furqan itu sendiri tentang kebenaran Al-Furqan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan oleh orang kafir Quraith. Jadi di surat Al-Furqan ini justru memberikan keterangan yang nyata, keterangan yang lebih jelas tentang Al-Quran adalah ketul datang dari Allah SWT. Kemudian nanti surat ini juga berbicara dalam tema-tema tentang bagaimana risalah Nabi kita Muhammad SAW itu. Bentuknya seperti apa, apa saja ajarannya, apa-apa saja yang menjadi petunjuk dan arahannya yang nyata yang diperlukan untuk umatnya saat itu. Risalah Nabi yang saat itu mendapat pertentangan dari kaum musrikin itu. Pertentangan hebat, mereka menolak, mereka bahkan menuduh macam-macam. Mereka mendustakan kenabian Nabi dan menolak bahwa Nabi adalah sosok utusan Allah. Mereka berpandangan mestinya kalau dia seorang Nabi, Nabi itu mestinya raja. Nabi itu orang hebat, orang kaya. Anggapan mereka begitu. Bukan manusia biasa. Atau Nabi itu adalah malaikat. Bisa Nabi itu adalah malaikat, atau Nabi itu orang kaya, orang besar, orang berada, bukan manusia biasa. Sehingga buat mereka enggak mungkin. Nabi itu adalah utusan Allah. Karena dia manusia biasa, yang masih ke pasar, yang masih makan minum, dan dia enggak punya apa-apa, terbatas. Perudukannya, terbatas jabatannya, terbatas kekayaannya. Dia anak yatim, dia orang miskin. Mestinya Nabi itu adalah manusia yang kaya. Manusia yang punya kedudukan hebat, punya jabatan sosial. Bukan orang fakir dan yatim. Seperti Nabi. Maka Allah membantah semua. Tuduan-tuduan orang kafir Quraish itu. Bahwa bukan seperti itu Nabi. Nabi memang begini. Allah yang menentukan, Allah yang memilih dia. Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran beliau sebagai seorang rasul dengan keterangan-keterangan yang nyata, jelas, dan tegas. Dan hujah yang mendalam, yang di dalamnya memberikan sebuah penampakan bahwa orang kafir itu hanya berdusta saja, hanya berbohong saja, atau alasan mereka alasan yang batil. Bukan alasan yang logik, bukan alasan yang benar. Lalu kemudian nanti ketemu juga kita pembahasan tentang Kita akan dapati juga keterangan tentang orang-orang musyrik yang menjadi pembesar-pembesar, yang menjadi pejabat-pejabat. Mereka tahu yang benar. Mereka akhirnya ngerti bahwa ajaran Nabi itu kebenaran. Tapi mereka berpaling tetap. Mereka tetap dalam kesesatan karena demi mempertahankan kemuliaan harga diri mereka, kemuliaan kedudukan mereka dalam hidupan sosial mereka. Nanti kita akan ketemu penyebutan seorang yang dulhaka, yang saat itu menjabat bagi orang besar kafir Quraith, seperti Uqbah bin Ubay Mu'id, yang pernah sempat dia Islam, bahkan kemudian berpaling murtad. kembali kepada agama kaum musyrikin, karena memang maksud Islamnya cuma untuk melihat kelemahan-kelemahan Islam. Yang sebetulnya mereka nggak berniat betul-betul untuk mencari kebenaran. Mereka hanya tetap dengan kekafirannya, hanya untuk katakanlah semacam orang yang ingin tahu, ingin tahu saja begitu. Nanti kita juga ketemu dengan sosok Ubay bin Khalaf Allahi sammahu Al-Quran di Syafon. Ubay bin Khalaf, maksudnya Abdullah bin Ubay bin Khalaf, yang Al-Quran menyebut dia adalah saytan. Saytan adalah pengertian orang munafik, yang jahat, yang luar biasa, memerangi dakwah Nabi. Kemudian nanti di ujung, kemudian surat ini juga akan ada isinya berbicara tentang kisah-kisah beberapa para Nabi. Secara garis besarnya saja. Dan juga tentang bagaimana sikap pengikutnya, umatnya yang mendapat dakwah para Nabi itu juga akan ada. Jadi semacam seperti surat Allah terdahulu. dan akhirnya apa yang terjadi pada mereka setelah akhirnya Allah hukum mereka, Allah azab mereka, mereka menjadi kaum yang hilang, kaum yang hancur. Sebagai hasil sikap mereka yang menolak dakwah Nabi, menentang, dan bahkan menuduh yang tidak-tidak tentang kenabian para Rasul utusan Allah tersebut. seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Ashabul Ras, kaum Nabi Lut, dan lain-lain orang-orang kafir yang durhaka, yang menentang, nanti akan ada ceritanya di sebahagia di cerita surat Al-Furqan ini. Dan nanti surat Al-Furqan ini akan ditutup dengan keterangan, tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Allah kasihi. Ya, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, hamba-hamba Allah yang faleh, yang baik, seperti apa akan diterangkan nanti di ujung ayat ini. Dan bagaimana Allah mendudukkan mereka di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi derajatnya, karena akhlak mereka yang hebat itu, akhlak mereka yang mulia itu. Karena memang mereka pantas mendapatkan balasan dari Allah yang besar, karena sebab kesalahan mereka dan akhlak mereka yang terpuji. Mereka akan dapat balasan berupa surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. dan kita akan lihat perbedaan antara hamba-hamba Allah yang faleh, yang Allah cintai itu, dengan tentara-tentara saytan, orang-orang yang menjadi pendukung kebatilan, orang-orang yang menjadi pendukung perlawanan kepada Nabi. Bagaimana akibatnya mereka? Oleh sebab itu, Al-Quran di surat ini disebut surat Al-Furqan, karena membedakan antara orang beriman, orang yang soleh, dengan orang yang kafir, orang yang durhaka, orang yang menentang. Itu terjadi yang namanya pembedaan yang jelas. Dalam bahasa Arab, supaya kita juga bisa paham sedikit, kurang lebihnya, itu arti beda, itu farfun, itu beda. Jadi kalau orang mengatakan apa bedanya laki-laki dan perempuan, itu penggunaan kalimatnya adalah farfu, bukan furqan. Karena Al-Farfu dalam bahasa Arab, itu artinya perbedaan yang sederhana, perbedaan yang kecil. Tapi kalau furqan, ini dalam bahasa Arab menggunakan apa yang disebut dengan siroh, mubalagoh, itu menunjukkan kalimat yang super, kalimat superlatif. Jadi artinya pembedaan yang mendasar, pembedaan yang begitu banyak sifat-sifatnya. Jadi kalau disebut farfu, itu perbedaan yang sederhana, perbedaan yang kecil, satu-dua. Tapi kalau furqan, itu perbedaan yang besar dari dasarnya, siangnya, rangka keseluruhannya, perbedaan yang tajam, perbedaan yang besar, perbedaan yang banyak. Itu disebutnya furqan. Dalam bahasa Arab, kalimat yang ujungnya u'an, u'an itu menunjukkan superlatif. Contoh misalnya, Quran itu sebutnya al-Quran atau Quran. Tapi disebut al-Quran. Itu artinya bukan sembarang bacaan. Ini bacaan besar, bacaan istimewa. Ini juga al-furqan bukan sekedar perbedaan. Ini perbedaan yang besar, perbedaan yang mendasar. Atau hayatun dalam bahasa Arab artinya kehidupan. Tapi kalau disebut hayawanun, itu yang benar-benar kehidupan. Makanya nanti di akhirat itu disebut wa'ina daral akhirah lahiyal hayawan. Ujungnya a'nun, alif nun, hayawanun, tadi Quranun, furqanun, ujungnya alif dan nun. Jadi farkun dirubah faknya menjadi u, jadi furqanun. Quran jadi kur'anun. Itu juga hayawanun. Itu juga alif dan nun di ujungnya itu menjadikan sebenar-benar kehidupan. Akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. wa'ina daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi yang ujungnya alif dan nun dalam bentuk isim, itu menunjukkan kalimat yang bersifat superlatif. atau kalimat yang berarti besar. Kita coba lihat sekarang secara tafsir surat ini. Allah berfirman di dalam ayat ini kalimat yang pertamanya adalah ayat ini sebetulnya berbicara tentang mawkiful musyrikin, tentang sikap orang musyrik Mekah waktu itu. bagaimana dengan dakwah Nabi. Ahlul kuffar wal'indad orang-orang kafir, orang-orang durhaka, orang-orang menentang ini. Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran. Surat ini menetapkan bahwa Al-Quran itu betul-betul adalah kalam Allah. Zat yang maha agung, yang maha kuasa. Fahiyya ladhi anzala Al-Quran Ala Muhammad Sallallahu Al-Quran Akulah itu turutkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Al-Quran pembuka kalimat dengan Tabaroka Tabaroka itu kepada Allah Tabaroka itu sama dengan makna dia sumber keberkahan sumber kebaikan disebut juga Tabaroka Takasaro Khairullah Takasaro Khairullah begitu banyak dan terus menerus kebaikan dari Allah malah Ibu Kasir mengomentari ayat ini Tabaroka itu adalah Ziyadatul Barokah Al-Kasir Bidawamihi Wasubutihi kata Ibu Kasir kalimat Tabaroka ini menunjukkan bahwa Allah adalah Zat yang menjadi sumber dari semua kebaikan-kebaikan yang diharapkan oleh manusia dengan hidupnya menjadi berkah berkahnya bukan sekedar berkah sekali berkah yang terus menerus berkah yang tetap berkah yang terus berkesinambungan jadi begini Tabaroka itu dia sumbernya Allah kalau Allah memberikan keberkahan kepada kita hamba-hambanya yang kita suka berdoa semoga memberkahi kita maksudnya adalah semoga kita merasakan sesuatu yang lebih dari apa yang kita perbuat misalnya kita katakanlah lagi baca Quran awalnya kita baca Quran berat dan mungkin mengantuk mungkin capek tapi kemudian setelah satu dua ayat kita baca kita menikmatinya dan ingin baca sampai satu halaman bahkan ingin satu lembar bahkan mungkin setengah juz atau satu juz ada kemudahan itu yang namanya keberkahan jadi ada keberkahan mungkin dari energi yang kita makan sumber yang halal kita yang suka berdoa semoga Allah berkahi akhirnya kita punya kekuatan yang lebih yang akhirnya membuat kita mudah melakukan itu atau keberkahan dalam konteks kehidupan sehari-hari kita kita makan yang barangkali kalau kita masak hari ini hanya cukup untuk katakanlah keluarga kita ada lima orang misalnya kita masak pas untuk lima orang tiba-tiba datang saudara kita tamu saudara kita datang bertamu datang kira-kira empat lima orang juga berarti kan dua kali lipat tapi Bismillah kita tuangkan semuanya itu dan semuanya bisa merasa cukup merasa kenyang dengan apa yang dia makan itu adalah keberkahan bukan berarti sendokannya jadi banyak bukan tetap mungkin sendokannya nasinya tetap jumlahnya sekian takarannya tetap sekian tapi di takar sepuluh semua makan tapi semua merasa cukup gitu semua merasa kenyang itu merasa Alhamdulillah sudah hilang rasa lapar mereka misalnya itu namanya berkah makanan untuk lima orang bisa untuk delapan bisa untuk sepuluh orang misalnya itu yang namanya keberkahan atau orang yang punya penghasilan yang sedikit tapi kemudian Allah kasih keberkahan itu dalam bentuk semuanya bermanfaat walaupun penghasilannya cuma sepuluh juta atau lima juta dalam sebulan anaknya bisa sekolah istrinya bisa makan yang cukup juga rumahnya terjaga dengan baik pakaiannya juga terbaik kesehatannya terjaga baik semuanya sehat padahal cuma penghasilannya sekian berbulan-bulan bertahun-tahun terjadi seperti itu semuanya sehat tapi ada orang yang penghasilannya mungkin lima puluh juta sebulan 100 juta satu bulan tapi ketika dia coba belanjakan hartanya selalu terasa kurang karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak perlu tapi mereka merasa itu dibutuhkan dan akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan mendesak yang terjadi karena sebab kelalaian mereka anaknya sakit tiba-tiba ada kecelakaan ini itu misalnya atau ada apa namanya pengelola-pengelolaan yang mendadak yang harus keluar-keluar semuanya tanpa perhitungan mereka tiba-tiba mereka mau beli ini beli itu akhirnya penghasilan mereka yang banyak itu tidak mencukupi itu namanya tidak ada keberkahan keberkahan itu seperti itu Allah itu sumber jadi kalau tabarokah dialah sumbernya makanya disebut serjimal itu karena menyebutnya mahasuci atau kita kalau menyebut sesuatu yang hebat kita menyebutnya dengan kalimat Masya Allah wa tabarokallah kita menyebutnya begitu begitu hebatnya Allah dan begitu sucinya dia begitu agungnya dia jadi boleh diartikan maha agung mahasuci Allah 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 ini kepada dia tabarokah rabbul ladhi boleh diartikan begitu boleh dibahasakan tabarokah rabbul ladhi mahasuci Tuhan yang walaupun kalimat rabbnya tidak ada di sini yang telah menurunkan al-furqan al-furqan itu maksudnya adalah al-Quran jadi al-furqan dalam konteks ayat ini maksudnya adalah nama lain dari al-Quran karena al-Quran juga adalah pembeda yang jelas tentang hak dan batin tentang mana yang benar mana yang salah dan disebutnya dengan nazalah nazalah itu dalam bahasa Arab diartikan sesuatu yang bersifat sedikit-sedikit jadi maksudnya adalah mahasuci Allah Tuhan yang telah menurunkan al-Quran secara berangsur-angsur ini yang al-Quran diturunkan kepada nabi kita Muhammad s.a.w. berangsur-angsur dari surat ala-ala sampai yang kita bahas ini surat yang ke-42 turun di Mekah itu berangsur-angsur tidak sekaligus kalau sekaligus dalam bahasa Arab itu menyebutnya dengan kalimat anzalah yunzilu contoh inna anzalnahu fi laylatil qadr sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam laylatil qadr makanya dimaksud di situ adalah Allah menurunkan Al-Quran sekaligus tidak berangsur-angsur sekaligus maksudnya adalah Al-Quran dari sisi Allah di lauf mahfud ke langit dunia itu yang utuh utuh 30 juz utuh 114 surat sudah ada diturunkan oleh Allah dari lauf mahfud ke langit dunia nah sudah dekat langit dunia itu artinya langit yang paling dekat dengan bumi disitulah diambil oleh malekat sedikit demi sedikit untuk disampaikan kemarin Nabi nah kalimat berikutnya kemarin Nabi namanya nazala yunazilu tanzilan nah itu turun berangsur-angsur jadi menggunakan kalimat nazala mahasusi Allah zat yang pernah menggunakan Al-Quran secara berangsur-angsur ala abdihi kepada hambanya nah penyebutan hambanya ini sebetulnya kemuliaan buat Nabi Allah tidak pernah menyebut Nabi dalam Al-Quran dengan menyebut namanya sendiri ya Muhammad tidak ada kita tidak ketemu Al-Quran menyebut nama Nabi ya Muhammad paling isi berita Muhammadur Rasulullah itu berita bukan Allah mau manggil ya Muhammad tidak makanya kita jangan sering-sering menyebut nama Nabi begitu saja Muhammad tapi Muhammad Rasulullah diiringnya begitu atau Muhammad alaihi salatu wassalam kita menyebut janganlah Muhammad saja karena kalau bilang Muhammad saja jadi menotasinya Muhammad yang saudara kita atau Muhammad yang teman kita dan semacamnya jadi Allah sendiri menggunakan kalimat abdun seperti kalimat di surat Al-Isra tentang beriswa karena abdun itu menunjukkan bahwa Nabi adalah budak hamba disebut abdun itu budak yang sejati ini budak yang sangat patuh ini hamba yang sangat patuh kepada Allah jadi kita sebetulnya kalau disebut abdun oleh Allah Abdullah itu itu kita bersyukur kalau disebut abdun oleh manusia kita tidak mau kita harus protes kita bukan budak mereka tapi kalau kita adalah budak Allah tandanya kita diakui oleh Allah sebagai hambanya hambanya yang paling setia hambanya yang paling taat yang paling mematuhi ketentuannya itu kalau disebut abdun Nabi sendiri dibahasakan oleh Allah ala abdihi kepada hambanya itu kepada Nabi jadi kalimat ini adalah kepada Nabi kalau kita ulang tabarokalladi boleh diartikan takasaro khairullah wata'adzoma wata'adzada rabbul izzati wal jalal begitu banyak kebaikan kebaikan Allah begitu besar agung dan begitu mulia dialah Allah Tuhan rabbul izzah wal jalal Tuhan yang menjadi sumber kemuliaan sumber kebesaran yang telah menurunkan Al-Quran yang telah menurunkan Al-Quran yang agung ini ala abdihi wa rasulihi Muhammad s.a.w yang telah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Muhammad dan hambanya itu kalau kalimat Al-Quran berbunyinya agar Nabi ini bisa kepada Nabi agar Nabi menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam atau bisa juga kembali kepada Al-Quran agar Al-Quran adalah kitab yang menjadi pemberi peringatan bagi semesta alam juga kemudian sekaligus kalimat nadiran ini adalah pemberi peringatan kewaspadaan kepada umat manusia bahwa mereka akan dapat azab Allah kalau mereka tidak ikut jalan Nabi kita Muhammad s.a.w Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran adalah pembeda jelas dan nyata tentang bagaimana ahlul huda bagaimana ahlul dalal bagaimana pendukung yang mendapat petunjuk dan pendukung yang dalam keadaan kesat perbedaan antara kebenaran dan kebatilan perbedaan antara jalan yang bengkok dan jalan yang lurus karena itulah Al-Quran juga disebut dengan istilah Al-Furqan itu sendiri kemudian pada kalimat berikutnya di ayat kedua diterangkan bahwa Allah Ta'ala yang menunjukkan Al-Quran ini adalah zat yang maha pencipta zat yang maha memiliki maha mengontrol menguasai semua apa-apa dari makhluknya yang ada di langit dan di bumi disifatkan dalam kalimat ayat kedua ini Allah Ta'ala itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa dialah yang memiliki dan mengontrol semua ini jadi kekuasaan manusia kekuasaan jin kekuasaan malaikat sekalipun kekuasaan semua makhluknya itu di bawah kekuasaan Allah semua kekuasaan yang ada di langit dan di bumi ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini turun dari zat yang sangat-sangat agung yang menguasai semua kehidupan umat ini kehidupan hamba-hamba ini dialah Allah yang menunjukkan Al-Quran ini sosok yang tidak punya keturunan itu disebut juga dia satu-satunya satu dan hanya satu bukan satu yang merupakan sesuatu yang bersifat unsur kayak kita menyebut jam tangan itu ketika di jam tangan itu ada talinya ada jarumnya ada angkanya maka kita sebut dia jam itu satu tapi satu dari sesuatu yang merupakan gabungan gabungan sesuatu yang lain jadi satu unsur itu jam namanya tapi ketika talinya tidak ada atau tidak ada angkanya atau tidak ada jarumnya kita tidak menyebut itu jam tangan tapi disebut jam tangan ketika memenuhi unsur itu semua begitu pula dengan Allah Allah adalah zat yang satu tapi satunya tidak berunsur tidak merupakan bahagian dari sesuatu yang lain dia berdiri sendiri dia tidak punya pasangan dia tidak punya anak anak dan dia adalah zat yang menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaannya dan kebijaksanaannya jadi Allah tahu bagaimana menciptakan ini menciptakan itu yang pas bentuk manusia yang pas bentuk anak turun orang ini yang pas bagaimana besarnya bagaimana tingginya bagaimana wajahnya bagaimana sifat-sifat yang nantinya akan terlahir dari dirinya itu Allah tentukan dengan sangat bijak itu namanya penciptaan yang tidak salah-asalan makanya disebutkan di dalam kalimat berikut nanti kita akan ketemu Allah menciptakan ciptaannya itu dengan takaran atau ukuran yang jelas bukan asal cipta seperti Allah menciptakan bumi tempat kita tinggal ini katakanlah sudah tersusun zat-zat yang membuat bumi itu cocok untuk ditinggali manusia dia tidak terlalu katakanlah pijakannya lembek seperti lumpur tempat kita tinggal ini juga tidak terlalu kraf gersang seperti bebatuan dia adalah tanah biasa seperti yang kita pijak sekarang dan dia punya sistem udara yang membuat kita bisa bernafas yang membutuhkan oksigen itu pas dimana ketika kita naik tinggi saja ke atas itu sudah bentuknya lain oksigen itu tidak sesempurna ketika kita berada di bawah kan kita makin tinggi makin ke atas kita akan nafas karena oksigennya sudah berubah itulah yang namanya ciptaan Allah itu dengan kadar yang sudah ditentukan Allah ciptakan matahari Allah ciptakan bulan itu juga dengan kadarnya bukan asal cipta panasnya matahari itu adalah panas yang cocok dengan manusia karena Allah tempatkan dia di tempat yang jaraknya pas untuk kita tinggal di bumi ini karena kalau dia terlalu dekat boleh jadi akan kita rasakan panas terus membakar terus kita mungkin tidak kuat kita mungkin jadi hitam semua kayak orang Afrika mungkin kita juga akan melepuh misalnya atau dia terlalu jauh kalau matahari terlalu jauh dari bumi pun yang terjadi adalah kita akan mungkin merasakan kedinginan hidup yang penuh dengan angin yang besar salju yang banyak misalnya karena ada matahari itu semuanya terurai semuanya cair pas itu yang namanya Allah ciptakan itu ada ukuran Allah tidak menciptakan semua ini asal asal jadi seperti yang kemarin dalam surat Yasin kita bahas Allah menciptakan untuk kita kendaraan berupa kapal untuk kita tunggangi dan nanti akan Allah ciptakan kendaraan berikutnya di zaman berikutnya yang akan datang akhirnya kita bisa menemukan bisa menciptakan kapal kapal laut yang besar dari inspirasi kapal Nabi Nuh lalu bisa menciptakan mobil bisa menciptakan pesawat bisa terbang padahal baja yang besar karena berhasil menyukur ukuran-ukuran berat udara atau barang yang bisa mengarah cepat ke atas kayak kita kan pesawat itu kan sebetulnya karena kita belajar dari melontar melontar barang itu kalau cepat dilontar maka jaraknya juga jauh berarti ketika ada dorongan kecepatan maka sesuatu benda itu bisa mengapung di atas makin besar tolakan yang menjadi tolakan lemparan itu maka jarak yang membuat benda itu ada di atas semakin jauh tapi kalau tolakan itu lemah kayak tolakan lemparan anak kecil maka mungkin 1 meter 2 meter barang itu sudah jatuh katakanlah kalau melempar bola kita dengan anak kecil anak kecil melempar bola mungkin hanya bisa 10 meter 5 meter kalau kita bisa melempar bola mungkin sampai bisa 20 meter agak jauh lagi itu menunjukkan bahwasannya ada lontaran disitulah yang menginspirasi akhirnya bikin pesawat harus ada dorongan mesin yang membuat pesawat itu bisa di atas terus dan itu menjadi kecepatan yang minimal ada ada ukurannya kalau kecepatannya kurangnya drastis di bawah minimal kecepatan yang dipersaraskan untuk terbang satu pesawat pesawat itu akan jatuh itu ada ilmunya itu didasari oleh penciptaan Allah terhadap keberadaan udara di atas maupun bumi dengan gravitasinya yang semuanya bisa diukur secara pas dan itu bisa dipelajari oleh manusia melalui ilmu pengetahuan kemudian Allah mencifatkan dirinya dalam ayat-ayat yang kedua ini dalam ayat kedua ini dengan empat paling tidak sifat dirinya yang menunjukkan sifat keagungannya sifat kebesarannya sifat kemuliaannya yang pertama yaitu penyebutan Allah adalah sang pemilik dari langit dan bumi yang ini untuk menunjukkan lebih jelas tentang keberadaan dan keesaannya bahwa dia adalah sosok yang paling besar paling tinggi paling agung diantara semua Allah itu dalam satu ayat di surat Al-An'am disebutkan ayat 60 Allah itu kekuasaannya di atas kekuasaan siapapun diantara kekuasaan hamba-hambanya sifat yang kedua bahwa dia adalah sosok yang menjadi sesembahan yang kita sembah yang kita menghambakan diri kepadanya selamanya semua penduduk langit semua penduduk bumi artinya semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu menghambar kepadanya jadi bukan hanya manusia burung pun hewan pun menghambar kepada Allah termasuk matahari bulan bintang-bintang juga menghambar kepadanya menghambar dalam bentuk apa menghambar dalam bentuk keteraturan sistem beredarnya mereka yang disebut dalam surat Yasin semua benda-benda langit itu berenang atau beredar di garis edarnya masing-masing tidak boleh keluar keluar dari garis edar maka berarti kehancuran bagi alam semesta ini itu yang dimaksud dengan semua benda-benda langit yang Allah ceritakan tunduk kepadanya menghambar kepada Allah asalit yang ketiga bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang dia berdiri sendiri dalam soal ketuhanan dia tidak punya keturunan tidak punya anak tidak punya sampingan tidak punya pasangan dia adalah dia sendiri jadi dia sosok yang berdiri sendiri yang ketiga yang keempat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha pencipta dari semua makhluknya yang ada yang semua dikiptakannya dengan tidak asal-asalan penuh dengan hikmah penuh dengan kebijaksanaan penuh dengan keteraturan penuh dengan ukuran jadi ada dalam sebuah sistem makanya kita mengenal sebutan istilah ekosistem itu makhluk yang Allah ciptakan ada yang memang diciptakan untuk menerkam ada yang ciptakan untuk dimangsa ada yang ciptakan untuk makan dedaunan ada yang ciptakan untuk dia bertumbuh kembang yang banyak dia menjadi santapan binatang buas dan seterusnya itu semua ada ekosistemnya dan itu yang disebut dengan sistem yang sudah Allah buat atau ukuran yang sudah Allah buat kemudian Allah menyebutkan tentang kebodohan orang musyrik dan bagaimana kesesatan mereka di ayat yang berikut ayat yang ketiga kalimatnya berbunyi jadi maksudnya disini jadi maksudnya disini orang-orang musyrik yang bodoh semua ini selama ini menghamba atau beribadah kepada mereka menghamba kepada berhala kepada patung-patung yang mereka bentuk mereka bikin dari tangan mereka sendiri sosok yang mereka sembah itu tidak bisa menciptakan sayap nyamuk sedikitpun sayapnya mukanya tidak bisa bagaimana bisa menciptakan manusia manusia tidak bisa sayap nyamuk saja tidak bisa bahkan dia tidak bisa mencegah dirinya ketika ada bahaya ada orang yang mau lemparin batu dia kena dia tidak bisa menghalau dirinya tidak bisa menghalau batu untuk tidak kena badannya betul-betul patung betul-betul makhluk yang tidak tidak berdaya atau ketika diharapkan dia memberi manfaat untuk bisa memberikan keberkahan hidup atau manfaat buat yang menyembahnya juga tidak bisa memberikan apapun juga dia tidak punya kekuatan untuk bisa menghidupkan dan mematikan tidak bisa dia mematikan sesuatu dan tidak bisa menghidupkan sesuatu apalagi kebangkitan pengumpulan kembali manusia nanti di hari kiamat tentu saja sesembahan orang-orang mustiqin itu adalah sesembahan yang batil yang tidak bisa melakukan itu semua sehingga bagaimana mungkin sosok yang semacam itu bisa dianggap sebagai Tuhan selain Allah disinilah Allah menjelaskan tentang ketidak apa namanya ketidak apa namanya ketidak mampuan orang-orang kafir Quraish itu berpikir dengan rasional berpikir dengan akal sehat tentang apa yang mereka sembah dan kemudian membantah ajaran dakwah yang dibawa oleh nabi kita Muhammad selanjutnya di ayat yang 4 kita lihat sebagai mana mereka menolak dengan kalimat Al-Quran itu dianggap mengada-ada Al-Quran itu dianggap kitab yang 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 mereka pun juga mulai mengarahkan sifat-sifat tuduhan kebohongan itu kepada dan nabi kita Muhammad s.a.w taza'amu anna hadal qur'ana kazibun wa muhtanun mereka menuduh beranggapan bahwa Al-Quran adalah kitab yang busta kitab yang berisi hanya kebohongan kebohongan mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan nabi Muhammad yang dia bikin sendiri dengan tangannya dan untuk menciptakan Al-Quran itu nabi dibantu oleh orang-orang pandai dari karangan ahli kitab jadi dibantu nabi jadilah Al-Quran jadilah kitab-kitab atau surat-surat yang turun kepada nabi pada waktu itu sampai dengan surat Al-Furqan ini yang ke-42 dari surat-surat yang ada jadi dari surat Al-Alaq sampai surat yatin itu dianggap oleh mereka adalah buatan nabi Muhammad buatan tangan dia dan nabi dibantu oleh orang-orang dari karangan ahli kitab yang memang sudah ngerti tentang kitab jadi dianggap itu nabi yang menciptakannya bahkan mereka semakin menunjukkan kebodohannya orang kafir kurain maksudnya semakin menunjukkan sikap berlebih-lebihan mereka dalam bersikap atau menyikapi dakwah nabi itu mereka berani sampai menuduh Al-Quran itu adalah cerita-cerita bohong cerita-cerita kosong orang-orang dulu zaman-zaman dulu zaman nabi Adam zaman-zaman itu dianggap ini cerita-cerita kosong kita bohong yang kemudian Al-Quran sampai mengabadikan bunyi tuduhan orang kafir kurain itu sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat ini ayat yang se-4 berkata orang-orang kafir itu bahwa Al-Quran tidak ada lain kecuali hanya ifkun itu adalah cerita-cerita klasik dongeng-dongeng orang dulu yang dibikin secara fiktif apa namanya secara fiktif dan pengertian bukan cerita nyata cerita yang tidak ada kejadian yang sebenarnya itu demikian Allah SWT memberikan kabar tentang bagaimana rusaknya cara bersikir orang kafir kurait itu dalam pandangan mereka yang kemudian mereka berucap bahwa Al-Quran itu adalah hanya dongeng itu hanyalah cerita-cerita klasik yang bohong tuduhan mereka itu dibikin lalu dianggap itu dari Allah oleh Nabi Muhammad dianggap itu dari Tuhan turun dari langit Allah membantah tegas anggapan mereka yang mengatakan seperti itu mengatakan Al-Quran adalah buatan Nabi Al-Quran adalah cerita-cerita dongeng cerita-cerita bohong yang tidak ada kejadian sebenarnya maka Allah katakan pakot jauh sesungguhnya mereka lah orang-orang kafir itu zulman wazuro orang yang zalim orang yang dengan sikap yang berani seperti itu sikap yang tidak benar wazuro mereka yang berdusta yang membuat kebohongan jadi justru mereka lah yang membuat kebohongan mereka dibahasakan oleh Al-Quran seperti ini bahwa mereka datang dengan ucapan yang batil ucapan yang munkar orang kafir itu adalah tempatnya perkataan bohong dan perkataan mengada-ada itu sendiri jadi justru mereka Allah membahasakan mereka lah mereka tahu bahwa itu adalah batil coba bagaimana bisa mungkin Al-Quran itu turun kepada Nabi yang orang Arab ini dari orang yang ajam jadi istilahnya begini dalam bandangan mereka jadi mereka itu menuduh Al-Quran itu sebetulnya adalah Al-Quran buatan Nabi yang bagaimana mungkin Nabi yang kesehariannya berbicara berbahasa seperti mereka ya ajam itu artinya yang bahasa Arabnya enggak ada susunan kata yang tertib yang ada kaedahnya yang ada nahu sorofnya kalau bahasa sekarang tapi akurat itu tertulis dalam bahasa yang sangat jelas uslupnya tulisannya bentuk susunan katanya ada nahunya ada sorofnya tata bahasanya betul-betul jelas dan tertib nah itu tidak mungkin dibuat oleh Nabi mereka menuduh bahwa ada sosok orang hebat dari Rumawi Rumi itu yang mungkin mengajari Nabi Muhammad Al-Quran itu mereka bilang begitu sebagaimana di dalam surat An-Nakhal disebutkan surat yang 16 ayat 103 Allah mengatakan bahwa sesungguhnya kami tahu bahwa orang-orang kafir menuduh bahwa Al-Quran itu diterima oleh Nabi karena Nabi diajarkan oleh manusia lain yaitu manusia yang pintar dari orang Rumawi bahwa bahasanya bisa begitu bagus karena Nabi diajarin sama orang itu begitu jadi terbaik salah bahasanya mungkin kalau bahasa aja mereka bahasa pergauluan mereka sehari-hari mereka akan bilang itu miskinan apa itu bahasa mereka sendiri begitu bahasanya bagus yang menunjukkan bahasanya ini tidak mungkin Nabi sendiri yang buat mereka malah itu diajarin sama orang yang lain sama orang pintar dari Rumawi itu seperti itu jadi ini semuanya kalau memang orang-orang kafir walaupun itu punya pandangan yang sudah memandang negatif terhadap apa yang datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Al-Qur'an Mu'ajaz Bifasohatihil Arab Al-Qur'an ada sebuah kitab yang susunan katanya itu lebih hebat lebih menakjubkan lebih luas yaitu susunan kata dialog orang Arab biasa karena biasanya orang-orang Arab kalau menulis kata-kata dalam bentuk syair yang mereka bikin indah itu itu isinya adalah kebohongan isinya adalah dusta isinya adalah misalnya ketika ada bulan terbelah di sebuah pintang yang tinggi misalnya dia sendiri nggak pernah lihat bulan terbelah bulan di tempat yang tinggi misalnya seperti itu itu kata-kata mereka kebohongan beda dengan Al-Qur'an ketika menyebut misalnya apabila matahari Allah jadikan hilang cahayanya misalnya itu betul satu saat akan terjadi satu hari akan hilang cahayanya misalnya ketika dunia ini akan bergoncang dengan goncangan yang sehebat-hebatnya betul bahwa nanti akan terjadi itu di hari kiamat makanya menggunakan kalimatnya iza iza dalam bahasa Arab begini Pak para jemaat kalian kalimat iza dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang akan datang yang biasa kita artikan dengan kalimat jika apabila atau bila itu untuk menunjukkan sesuatu yang pasti akan terjadi itu pakai menggunakan kalimatnya iza tapi kalau menggunakan kalimat in in kuntum itu sesuatu yang boleh jadi bisa boleh jadi tidak jadi masih ada kemungkinan sementara penggunaan kalimat lau lau itu untuk menunjukkan sesuatu yang berarti bila atau jika atau apabila itu untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil terjadi contoh misalnya iza ja'a nasrullahi wal-fad apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan ayat ini sudah turun sebelum pasumekah bahwa akan terjadi pertolongan Allah datang dan kemenangan dan itu untuk menunjukkan bahwa memang akan datang dan ternyata betul akan datang pertolongan itu atau ayat yang lain yang berbunyi di surat Al-Baqarah 180 kutiba alaikum iza hadar ahadakumul maut diwajibkan kepada kalian apabila datang kepada kalian kematian ini kematian adalah sebuah hal yang pasti makanya menggunakan kalimat iza apabila datang kepada kalian kematian ini menggunanya kalimatnya iza lalu kalimat berikutnya berbunyi jika dia meninggalkan harta tidaklah dia berwasian kalimat berikutnya bukan iza lagi tapi apabila dia meninggalkan harta tidaklah dia berwasian karena orang yang meninggalkan harta ketika mati boleh jadi ada yang punya harta ketika mati ada yang ketika hati tidak punya apa-apa itu menggunakan kalimat karena dia sesuatu yang bisa iya bisa tidak bisa orang ketika mati punya harta bisa jadi orang masih tidak meninggalkan harta sama sekali tapi kalau kalimat kematian manusia pasti mati itu menggunakan kalimat juga kalimat itu seperti kalimat kalau aku lang turun kepada gunung itu sesuatu yang sudah mustahil terjadi dan memang tidak terjadi baik kemudian kita lanjutkan ini ayat yang ke-6 kita sempurnakan sebentar Imam Ibn Kathir mengomentari ayat ini dengan mengatakan bahwa ucapan orang-orang kafir yang menuduh bahwa Al-Quran adalah dongeng yang dibuat oleh Nabi Muhammad cerita-cerita bohong dan cerita masa lalu yang tidak ada kejadian sebenarnya itu adalah sesuatu yang justru menunjukkan kedustaan mereka di orang kafir itu setiap orang bisa memahami bagaimana justru kebatilan ucapan mereka dimana semua orang tahu bahwa Al-Quran Muhammad tidak bisa menulis dengan pandai tidak bisa tulis baca bagaimana dia bisa membuat tulisan itu kalau dia sendiri tidak pandai menulis baca tidak di awal umurnya maupun di akhir umurnya Nabi adalah sosok yang tidak pandai menulis tidak pandai urusan menulis apalagi menulis karya ilmiah apalagi menulis semacam Al-Quran itu bahwa beliau tumbuh kembang dalam lingkungan kehidupan sosialnya keluarganya dari sejak dia lahir sampai akhirnya Allah angkat dia sebagai Rasul pada usia 40 tahun itu orang kafir itu tahu kemana saja Nabi Nabi masuk Nabi keluar masa kecilnya Nabi mereka tahu artinya mereka bukan yang tidak kenal Nabi orang kafir itu kenal Nabi kenal Muhammad istilahnya dari kecilnya mudanya remajanya sampai diangkat jadi Rasul tahu bahwa Nabi tidak pandai tulis baca sehingga tuduhan mereka yang seperti itu justru adalah tuduhan yang membuat mereka sebetulnya dalam kebohongan dalam membohongi diri mereka sendiri kemudian dan bagaimana kejujuran Nabi bagaimana kemuliaan akhlaknya Nabi orang tahu sejarahnya itu seperti itu bagaimana tikab amanahnya Nabi dalam sesuatu bahkan saat itu sebelum Nabi dia akan menjadi Rasul mereka sempat menyebut Nabi adalah sosok yang sangat jujur sosok yang sangat terpercaya karena sebab mereka tahu latar belakangnya Nabi bahwa dia memang orang yang sangat memuliakannya dengan mengangkatnya sebagai Rasul menurunkan risalah Islam ini kepada Nabi mereka sudah mulai akhirnya membuat garis permusuhan tersendiri mereka membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berharga yang tidak punya nilai ini tuduhan yang tidak masuk akal ini semua yang orang berakal sehat tahu ini orang cuma ngomong doang orang ini cuma menutupi kebodohannya sebetulnya hatinya sebetulnya tahu bahwasannya Nabi itu benar Nabi itu baik makanya di ayat ini juga itu ada kalimat pada ayat yang ke-6 ketahuilah Al-Quran itu Allah ditulukan oleh zat yang maha mengetahui hal yang tersembunyi di langit dan di bumi termasuk hatinya orang kafir itu begitu maksudnya makanya disebutkan Allah itu dengan sifat mengetahui sesuatu yang tersembunyi termasuk hatinya orang kafir yang menentang tadi itu sebetulnya mereka tidak seperti itu makanya disebut disebutkan kalimat demikian mereka menyebut nabi syahir disebut penyair kadang mereka menyebut nabi itu orang gila kadang mereka menyebut nabi itu pendusta jadi kadang disebut penyihir kadang disebut penyair kadang disebut orang gila kadang disebut pendusta kadang disebut yang membuat dongeng-dongeng orang terdahulu itu. Bagaimanalah kita lihat orang-orang kafir itu berbuat bahwa mereka hanya sekedar membuat tuduhan-tuduhan tapi tuduhan mereka tidak punya dasar yang bisa dipandang sebagai tuduhan yang bisa diterima oleh akal. Inilah barangkali para jemaah sekalian dirahmati Allah SWT sampai dengan ayat 6, kita bicara tentang surat Al-Furqan baru sampai pada bagaimana tuduhan orang-orang kafir yang kemudian sudah mulai dapat bantahan dari Allah langsung bahwa Al-Quran bukanlah bagaimana tuduhan mereka buatan Nabi atau buah tangan dari Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri. Al-Quran adalah kitab dari zat yang justru mengetahui apa yang tersembunyi dalam kehidupan ini termasuk hatinya orang kafir yang sebetulnya membenarkan. Jadi mereka tahu membenarkan tapi mereka karena mempertahankan kedudukan sosialnya, mempertahankan harga dirinya, mempertahankan kelebihan orang Arab saat itu yang menganggap orang Arab itu punya kemuliaan. Karena menerima Islam waktu itu dianggap kita, umat itu, umat Arab itu, ikut kepada ajaran yang mirip Yahudi dan Nasrani. Orang Arab itu merasa dirinya lebih hebat dari orang Yahudi dan Nasrani. Meskipun kita tahu justru orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel itu yang menganggap dirinya lebih hebat lebih besar dari orang Arab itu sendiri. Kita akhiri pengajian kita ini dengan sama-sama berharap dan bermohon kepada Allah dan Allah memberikan manfaat apa yang Allah karuniyahkan kepada kita semua berupa pengetahuan ataupun pembelajaran yang sederhana ini. Allahummanfa'na bima'al-lamtana wa'alimna bima'yanfa'una wahdina syurau faqal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepada kami manfaat dari apa yang Kau ajarkan kepada kami saat ini dan berikanlah kepada kami semua ilmu-ilmu yang akan memberikan nilai dan pembelajaran untuk kami ke depan. Ya Allah, berikanlah kami untuk tetap selalu berada di jalanmu yang lurus. Dari saya, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!